Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Happy Luda, aku akan membawakan materi diabetes Oke teman-teman, apa itu diabetes? Diabetes malibus adalah kumpulan kejalaan disilapkan oleh adanya peningkatan kadar glukosodala akibat perlindungan siklus indiklin yang dapat terlata belakang halus oleh pengusahaan sel beta pangkreas dan besedensi insum Ada pun tipe-tipe diabetes, yang pertama diabetes 31, yang kedua diabetes 32 Diabetes 31 ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sosial pangkreas yang memproduksi insul Hal inilah yang menyebabkan peningkatan kadar glukosodala, sehingga terjadi perusahaan pada organan dan tubuh Yang kedua, diabetes 32 Jenis diabetes yang lebih sering terjadi Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terapi insul Sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dikembangkan dengan baik Lanjutnya, bicara diabetes Yang pertama, kulit pagi atau banyak makan Akibat dari Kulit uri dan kulit pagi ialah Kejadinya kondisi penderita menjadi lemas Akibat dari kurangnya energi Energi yang didapatkan pada Malaysia Sebagai besar dari kabel hidrat Hal inilah yang menyebabkan penderita menjadi lebih sedang berasa lapar Sehingga menyebabkan penderita menjadi banyak makan Meskipun demikian, kabel hidrat yang dikonsumsi pun hanya menjadi energi Tolong coba yang sedikit Sisanya justru akan menyebabkan dipergelikannya Yang kedua, kulit gipsi atau banyak minum Karena penderita banyak kunci sehingga menyebabkan penderita kehilangan melontrol di dalam tujuh Hal ini yang menyebabkan penderita akan lebih serap Sering merasa haus sehingga penderita akan banyak minum Yang ketiga, kulit uri atau banyak berkemih Karena kerja di pekerja dunia Maka menyebabkan ginjal akan bekerja lebih ekstra dalam melakukan penyaringan Membentukkan urin Akibat dari nilai ambang batas ginjal kurang maksimum Sehingga menyebabkan penyaringan urin dalam waktu yang lebih cepat Hal ini yang menyebabkan penderita banyak kunci Selanjutnya, merupakan faktor risiko diabetes Yang pertama, usia Yang kedua, berat badan Yang ketiga, riwayat keluarga Yang keempat, daya hidup Yang kelima, riwayat diabetes pada kehamilan Di stasiun Selanjutnya, merupakan faktor risiko diabetes Dalam metabolisme keboidrat Dibutuhkan dua Yang pertama, hormon insulin Yang kedua, hormon glukagum Normalnya, keboidrat yang dikonsumsi masuk ke dalam bulut Menunjuk lambung Di dalam lambung, glukosa terserap ke badan darah Sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah Kursor B. pankreas akan menghasilkan hormon insulin Yang kemudian akan menuju ke dalam darah Dan mengubah glukosa menjadi glukogen Dengan lagi Sehingga tidak terjadi hiperglycemia Atau penumpukan kadar gluman di dalam darah Pernama, keboidrat yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak Keboidrat masuk ke dalam bulut ujil lambung Dan melambung glukosa terserap ke peran darah Sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah Yang melambung gluman batas Sobel pankreas akan menghasilkan hormon insulin Dalam jumlah normal yang kemudian akan menuju Dalam darah dan mengubah sebagian besar glukosa menjadi glukogen dan energi Sebagian besar glukosa yang tidak dapat tubuh menjadi glukogen Menimbulkan penumpukan gluman dalam darah Sehingga terjadi hiperglycemia Atau penumpukan kadar gluman di dalam darah Berikut Dia berdas tipe satu Yang berdasar atas empat Orati Aksu 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 Insulin Yang kedua So Aksu Insulin Yang ketiga Intermediate Aksu Insulin Yang ketiga So Aksu Insulin Yang pertama Sama mekanisme dari reput Bukti Insulin Bekerja dengan sangat cepat Untuk menolongkan kadar glukosa darah tubuh Lama kerja 4-6 jam Menjak efek 1-2 jam Contoh Insulinnya Insulin Bisco Insulin Aspat Dan Insulin Pusing Yang kedua So Extreme Insulin Jika disini Bekerja cepat Nomor hanya memberi efek untuk waktu terbatas Nomor kerjanya 6-8 jam Menjak efek 2-4 jam Contoh Insulin Insulin dan gula Ketiga Intermediate Aksu Insulin Dimana dapat menolongkan gula darah untuk mempahami gula g욱 Contohnya Insulin IPHI Berudah Krotoni H quero cameras Keempat Bersendu Insulin Bekerja membutuhkan beberapa jam Buat Bekerja Namun durasi puncaknya 내부 berikut cara pembeli insulin berikut ada contohnya pada pergelangan tangan cara gambar ini menggunakan insulin e-stop yang kedua, bentuknya 2 berikut ada 3, yang pertama insulin secrete corpus dari atas 2 sulfonylurea dan sulfonylurea dimana sulfonylurea ini bekerja merangsang secresi insulin dari sulfonylurea contohnya generasi pertama yaitu tolambitamid tolasamid klorotamid generasi kedua glumabium ribamklamid dan glifusin yang kedua berikut ini berikut ini bekerja dengan cara mengikat reseptor sulfonylurea dan menutup ATP dan sesuatu terhadap kanal potasin contohnya repokkulimid dan notepkulimid yang kedua berikut ini ketiga atas 2 berikut ini berikut ini berikut ini berikut ini yang pertama berikut ini berikut ini bekerja langsung pada hati untuk menurunkan produksi glutagon di hati dan meningkatkan ambilan glukosa dan penggunaan di prefer contohnya glifusin dan bentuk yang kedua tesolidin berikut ini bekerja meningkatkan kebekaan tubuh terhadap musuling dengan cara berikatan dengan tda di otot jaringan lembak dan untuk menurunkan residensi yang sulit contohnya glifason yang kedua antiklutason yang kedua iklutason dan ketiga 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 tridasel 4 lm pekerja menghambat insulin ketiga sehingga insulin meningkat dan melukakan keburu contohnya risma creptin dan sita seperti itu cukup contoh untuk diabetes sekian materi diabetes mungkin jika ada pertanyaan tinggalkan pada di bawah ini terima kasih selamat menikmati